Halo Halo pemirsa YouTube apa kabar semuanya kali ini akan mereview alat gulung listrik punya saya ini ya ini kalau kita beli alat gulung 10 seperti ini ini sudah saya beli lama jadi tulisannya agak hilang ya sebenarnya ini ada nomor-nomornya ini berhubung sudah lama jadi tulisannya hilang kalau kita beli ini kita nggak ada polinya seperti ini ya cuma adanya angle seperti ini kita putar angle manual seperti ini nah ini sudah saya buat pakai listrik jadi muternya nggak pakai manual lagi ya ini lumayan berguna kalau kita menggulung kawat dengan jumlah yang banyak terutama untuk kipas angin kipas angin itu ya Nah bahan apa saja yang dipakai ini saya memakai pertama ini saya memakai poli mesin jahit ini saya memakai poli mesin jahit seperti ini ini belinya di toko-toko mesin jahit ya terus yang kedua dinamonya dinamonya saya memakai dinamo blender nah dengan dinamo blender seperti ini ini harganya sekitar 60-70 ribu ya bisa nggak sampai ini dinamo blender mesin blender Cina kayak nggak salah ini terus poli yang kecil ini ini juga belinya di mesin jahit toko mesin jahit ini biasanya untuk poli-poli menjahit itu ya terus dudukan seperti ini L bentuk ini kalian bisa buat sendiri dudukan L nya seperti ini terus untuk pengatur kecepatannya pengatur kecepatannya memakai ini saya memakai bekas gerinda ini gerinda tangan itu ada pengatur kecepatannya ini bisa diputer-puter kita bisa menyesuaikan speednya mau pelan mau cepat dan juga kalau kalian susah mencarinya bisa memakai dimmer ya dimmer dimmer listrik itu seperti ini nah ini juga bisa dipakai dimmer sama aja fungsinya untuk ini ya mengatur kecepatan listriknya keputarannya dinamo ini ya oke nah untuk instalasinya ini saya pasang seperti ini dikasih poli strength seperti ini poli mesin jahit ya kalian bisa pasang seperti ini dimasukkan ke sininya ya hai 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 terus pertama Hai untuk jalur rangkaiannya ini kabelnya ini yang blender ada dua yang menuju stator ini satu dan dua ini warna hitam ini ya listriknya ini kabel listriknya yang satu masuk dimmer keluar ke statornya ini terus yang ini langsung ke stator langsung ke kabel listrik Oke seperti itu jalur skemanya seperti ini di kabel listriknya dan kalau kita kasih nyalakan dulu ya tanpa strength dulu nah ini belum nyala ya karena ini minimal ini coba kita kasih speed kita putar nah ini sudah mau berputar ini putarannya bisa diatur ya ini pelan ini kenceng nah seperti ini ya jadi kita bisa mengatur kecepatannya langsung saja kita coba ya hai 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 nah ini saya nyalakan kita atur aja kecepatannya karena kecepatan blendernya itu kenceng sekali ya kalau nggak dipakai dimmer seperti ini nanti putarannya over Hai nah ini bisa putar rendah seperti ini ini bisa putar kenceng Hai nah kalau saya biasanya berputar seperti ini ya segini ini saya matikan kalau ini saya membuat biayanya nggak sampai 100 ya kalau cuma dinamo dan poli ini sama dimmernya ini dimmer ada sekitar 20ribuan kalau nggak salah bisa nggak sampai ya jadi biayanya kemungkinan nggak sampai 100 Hai ya paling kalau lebih-lebih sedikit ya ini kalian sesuaikan sendiri ukurannya kalau saya seperti ini bisa Hai pakai pakai apa ya Hai disesuaikan dengan ukuran ini aja besarnya disamakan biar putarannya ringan oke seperti itu ini lumayan membantu pekerjaan saya ya kalau saya menggulung dalam jumlah yang banyak saya tidak begitu capek ya Hai ini biasanya untuk menggulung model-model dipasangin seperti itu nah out saya ada dua alat penggulungannya yang satu pakai ini ini untuk menggulung yang ada ininya ya tulisannya lebih jelas Hai ini biasanya saya buat manual karena ini menggulung menggunakan kawat yang besar-besar yang ini jadi kalau pakai ini repot ya harusnya biasa pakai manual ini dan kalau ini jumlahnya cuma sedikit-sedikit sekitar 100 150 jadi saya pakai yang ini oke seperti itu aja alat gulung dari saya terima kasih sampai jumpa